Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1news.com dan tv1konek Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1 Terima kasih kerana menonton! 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 Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di alam dunia Tujuannya dua Yang pertama Dua buat permuamalah Artinya Kalau ada manusia di alam dunia Tidak beribadah Tidak bermuamalah Tidak sesuai dengan perintah Allah Tidak sesuai dengan tujuan penciptaan manusia Islam mengajarkan semakin banyak beribadah Semakin baik Tapi ibadah yang mana Ibadah yang pakai ilmu Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian Kalau kalian berpegang dengan dua perkara Hidup kalian selamat dunia akhirat Mana yang dua perkara Al-Quran dan Sunnah Rasul Disitu ilmu kita Al-Quran petunjuk buat manusia Penjelasan petunjuk dan pembeda Di Quran Tuntunan ibadah kita Hadis Nabi Tuntunan ibadah kita Toriko Sunnah Rasul Sudah ada empat Perkataan Nabi Perbuatan Nabi Takdir Nabi Keindah Nabi Ini modal ilmu yang harus kita miliki Dalam kita beribadah Diperintahkan ibadah yang banyak Tapi pakai ilmu Jangankan yang namanya sholat Yang namanya puasa Yang namanya baca Quran Ngaronin Tahu kamu ngaronin Ngaronin Masak nasi Pakai ilmu Kalau berasnya perak Airnya segini nih Pernah kalian masak nasi? Pernah Tepat cuma makan nasi doang Bisa masak nasi? Bisa Cius nih Cius Kalau nasi pulen Air segini Sudah enak Sudah enak Sudah empuk ya Sudah empuk Sudah banyak air Itu masak nasi Sayur asem Ajar pakai ilmu Gue lakin air Ceburin dulu bumbu Masukin kacang tanah Jagung Labuh Kemudian Masukin juga oleh kita Papaya Empuk Baru kacang panjang Dengan Daun minyok Asemnya kapan? Tadi bareng Oh bareng sama Kapan? Sudah sayur asem Masa disebut dong Asemnya Nyambel Ngulaknya pakai ilmu Tanpa ilmu Bawang Tomat Gejrot Kena muka Pakai ilmu Belah dulu Apalagi ibadah Benar enggak? Iya Makanya Ibadah kita Wajib pakai ilmu Misalnya Puntan Mama Pernah berdebat Dengan orang kepercayaan Mama bilang Kita Alhamdulillah Waktunya sholat Sholat Waktunya baca Quran Baca Quran Semua ada waktunya Ada ilmunya Korang mereka debat Mama bertahan Dengan prinsip Mama Dia bertahan dengan prinsip dia Kata dia Kita ini Direpotkan Dengan lohor Asar Maghrib Isak Subuh Sholat Kita enggak Ibadahnya Kata orang kepercayaan Tergantung umud Jadi mereka itu Sholatnya tergantung Umud Datang Ada pulon Dua jam Malohok Ada apa yang dibaca Enggerti Karena enggak ada ilmu Dari pada agama Ilmu yang mereka miliki Yang penting Eling Ingat Sadar Bahwa kita wajib Beneran Yang dasarnya Al-Quran Rasul Gaya mereka ibadah Salah Betul enggak Kita mah Sholat juga ada waktunya Ditentukan oleh Allah Mau kuta Waktu ditentukan Dalam Anishat 103 Bacaannya Gerakannya Bahkan Tumaninahnya Ada rukun Ada wajib Ada sunat Ada syarat wajib Haratsah Itu ada semuanya Lengkak Tanpa ilmu Tidak akan diterima Ibadah kita Semuanya pakai ilmu Coba sekarang kita lihat Dikatakan Oleh Ibnul Qoyim Dikatakan Bahwa yang namanya Ibadah Itu harus pakai ilmu Kalau orang ibadah Tanpa ilmu Seperti orang yang berjalan Tanpa adanya penuntun Enggak ada yang nunjukin jalan Bisa tersesat Bahkan bisa Menyulitkan dirinya sendiri Masya Allah Sekarang mah Kita kemana-mana Ada Google Maps Ada tante Belok ke kanan 200 meter Belok ke kiri 300 meter Belok ke kanan Itu tante Menunjukin kita Itu penuntun bukan? Penuntun Ya penuntun Begitu pula Al-Quran dan Sunnah Rasul Menunun kita Jalan Ke kanan Sekian tuh Ada lapangan goleb Ke kiri Ada alun-alun Itu penuntun kita Makanya ibadah Harus ada tuntunannya Quran dan Sunnah Rasul Insya Allah Kita tidak akan tersesat Kalau ibadah kita Dengan adanya tuntunan Amin Insya Allah Ibadah Sertai ilmu Akan menjadi lebih Baik lagi Lebih baik Bermanfaat Dan akan diterima oleh Allah Amin Amin Baik jamah Setelah ini kami akan kembali lagi Jadi tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dede Baik jamah kita kembali lagi Bersama kami Di rumah Mama Dede Pada Elma ya Tadi Mama bilang Kalau kita sholat Cuma karena Seingatnya aja Kita harus sadar bahwa Setan tuh mengoda kita Hampir setiap waktu ya Setiap saat Memasuki aliran darah kita Makanya Wajib nyari ilmu Rasul bersabda Man aroda dunya Faribil ilmi Wa man aroda Al-akhirota Faribil ilmi Wa man aroda Huma Faribil ilmi Siapa yang pengen Bahagia hidup Di alam dunia Cari ilmu dunia Siapa yang pengen Bahagia hidup Di alam akhirat Cari ilmu akhirat Siapa yang pengen Bahagia dunia akhirat Cari ilmu Keduanya Ilmu dunia Dan ilmu akhirat Namah tanya kalian Siapa yang pengen Bahagia di dunia Ngacong Saya Siapa yang pengen Bahagia di akhirat Ngacong Saya Siapa yang pengen Bahagia dunia akhirat Sekaligus Saya Makanya Hidup hidup selamanya Nyari duit Aja ngumpulin Buat besok Buat besok Buat besok Kita enak badan Ke dokter Dokter Saya sakit Enak badan Dilihatin Pereksa Ya aloh ibu Kenapa Kenapa Dunia Dunia darang Persenam akhirat Ini makanya ilmu Coba lihat Al-Qasas 77 Wabtagipima Atakallahu Darul Akhirah Walatan Sanasi Bakal minat Dunia Tuntutlah oleh Kalian Apa yang Luajarkan Tentang Akhirat Jangan lupa Rusan dunia Tuh Cari ilmu Akhirat Sebanyak Banyaknya Baru dunia Artinya Di dunia Yang kita kerjakan Niatnya Buat Akhirat Dimulai Dengan Basmalah Diakhiri Dengan Hamdalah Niatkan Libdigo Imardotillah Nih Semua kerja Bismillahirrahmanirrahim Karena Allah Selesai Alhamdulillah Ya Allah Selesai kerjaan saya Niatnya Karena Allah Kerjaan Kelar Waktu habis Badan Lelah Mati Masih ada Pahala Berbeda Kalau kita kerjakan Semua Di panel Kameramen Semua Gue mau kerja Capek banget Nggak basmalah Nggak Alhamdulillah Nggak Karena Allah Capek Waktu habis Lelah Di akhirat Nol Makanya Kita Pakai ilmu Tanpa ilmu Kita nggak ngerti Selalu Kata Allah Tuntut Apa yang Ajar Tentang akhirat Jangan lupa Tentang urusan dunia Oleh karena itu Ilmu Dengan Iman Bergandengan Ya Ya Alhamdulillah Mengangkat Derajat Orang yang Beriman Dan orang Yang punya Ilmu Pengetahuan Beberapa Derajat Kalau orang Hanya Iman Tanpa Ilmu Pengetahuan Ibaratnya Ngaco Ngaco Kadang Ada Iman Makanya Rasulullah Masuk ke masjid Di pintu masjid Ada ibis Duduk Di pintu Lis Lis Ngapain Di pintu Kata Rasulullah Eh Muhammad Saya ingin Menggoda Orang yang Lagi Solat Nabi Muhammad Bilang Godain Aja Lis Kata Ibis Gampang Dia Enggak Punya Ilmu Tapi Yang Tidur Di sampingnya Orang yang Punya Ilmu Emang Kenapa Saya Khawatir Yang Solat Tergoda Oleh Saya Yang Tidur Terbangun Dibetulkan Solatnya Maka Sia Saya Tuh Makanya Nambul Alim Hairumin Ibadatil Jahil Tidurnya Orang yang Punya Ilmu Lebih Baik Daripada Ibadahnya Orang yang Bodoh Dikatakan Seorang Pakih Ahli Ilmu Pikih Yang Berhati-hati Dengan Ilmunya Lebih Berat Untuk Setan Menggoda Mereka Dibandingkan Seribu Orang Ahli Ibadah Ahli Ibadah Tapi Tidak Punya Ilmu Tentang Ibadahnya Hanya Rajin Ibadah Itu Setan Lebih mudah Menggoda Seribu Orang Dibandingkan Seorang Pakih Yang Hebat Ilmunya Dan Berhati-hati Dalam Dia Beribadah Masya Allah Luar Biasa Makanya Nyari Ilmu Itu Hukumnya Wajib Minal Mahdi Ilalah Dari Boyan Sampai Datang Kematian Dikita Punten Seorang Kampung Mak Ngaji Mak Alah Mama Dede Mama Sudah Tua Nggak Usah Ngaji Ngaji Di rumah Aja Justru Tua Ijro Ambil Datang Ini Mama Ngomong Kaya Ngarang Ada di Komplek Mama Diyakin Ngaji Ya Mama Dede Saya Sudah Tua Nggak usah Ngaji Di rumah Ngaji Karena dia Berpikiran Yang namanya Ngaji Ngederas Quran Di rumah Ngaji Menggaji Ilmu Agama Semua Kalau ngaji Dapat Tauhid Dapat Pikih Hadis Akhlak Sejarah Islam Kita Dapat Cuman Baca Maaf Dalam tanah kutip Di masyarakat Kita Mereka Mengira Ngaji Itu Hanya Ngederas Baca Quran Ini Yang harus Kita Luruskan Jadi Nganamah Ilmu Makanya Mama Menekankan Semenjak Awal Mama Ngajar Ngaji Di Manjid Stalim Tentuh Sekarang Murutal Barang Selembar Langsung Tafsir Besok Murutal Dua Lembar Misalnya Pikih Hadis Tauhid Alak Mama Kurang Setuju Kalau ada Pengajian Tiap Ngaji Yasin Tahlil Rawi Arisan Seragam Seragam Yasin Tahlil Rawi Arisan Seragam Kalau Mama Jadwalnya Diatur Yasin Tahlil Malam Jumat Nggak Nggak usah Kebanyakan Seragam Sisanya Murutal Selembar Dua Lembar Tafsir Pikih Cuman Orang kan Nggak suka Suma Suma Amak Gue Banyak Orang Yang Memang Dilipet Omongan Cuman Alis Separo Ketika Mama Bilang Pengajian Nggak Cukup Yasin Tahlil Rawi Arisan Tidak Cukup Tambah Tafsir Pikih Hadis Tauhid Alak Baru Jamah Pintar Orang Yang Nggak suka Mama Di balik Mama Dedeh Tidak Suka Di pengajian Adi Yasin Tahlil Yang Bodoh Dia Apa Gue Dia Separo Memang Gue Pikirin Orang Juga Rekamanya Tau Ada Urusan Allah Maha Tau Hati Kita Jadi Mereka Mencari Kesalahan Kita Ada Urusan Buat Mama Yang Penting Ngaji Tidak Cukup Ngumpul Yasin Tahlil Arisan Seragam Tambah Tuh Biar Nama Hadis Tauhid Akhlak Tiap Mula Ngaji Nambah Ilmu Insyaallah Cuman Maaf lagi Mama kan orang kampung Banyak Puntan Sekali Ini Kenyataan Meluruskan Menyadarkan Kesalahan Kita Tidak Sedikit Orang-orang Di perkampungan Kalau ada guru ngaji Pinter-pinter Anak Buda Ngaji Harus Penduk Asli Jangan Sama Pendatang Nenek Nenek Marah Taranya Bagaimana Kita Pendatang Tau diri Itu Nenek Mimpin Yasin Mimpin Tahlil Mimpin Doa Kita yang Ajar Piki Ajar Tapsir Sayang Jadi Biar Biar Dia Dihargai Oleh Kita Mungkin Dia Bersa Tersingkirkan Ngebangun Bagi Stalin Ngumpulin Orang Kita Pendatang Hargai Dia Biar Nggak Ngambak Banyak Nenek Nenek Di kampung Guru Ngaji Datang Yang muda Pinter Baper Kitanya Harus pakai Akal Pikiran Yang Sehat Merangkul Mereka Mereka Hargai Oleh Kita Itu Pasti Mereka Tidak Kecewa Dengan Kita Oke Yang muda Dengan Satu tujuan Sama-sama Ingin Menyebar Ilmu Kebaikan Ilmu Agama Islam Buat Nambah Ilmu Biar Mereka Ibadah Nggak Sia-sia Pakai Ilmu Insya Diterima Amin Baiklah Mama Mas Bedu Dan juga Jamaah Kita Akan Kembali Sesaat Lagi Untuk Jamaah Yang Ada Di Studio Siapkan Pertanyaan Setelah Ini Kita Langsung Ajukan Kepada Mama Jamaah Tetap Bersama Kami Di Rumah Mama Dadah Bersini Bersini Aja Rumah Mama Bersini Aja Berbagi Cerita Bersama Sama Kita Jadi Betan Insya Allah Bersama Berhenti Berhenti Bersama Bapak Ibu Jamaah Kembali Bersama 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 Mama Mama Naun Seperti yang tadi Sudah Zarah Sampaikan Teman-teman Dari Iiki Ada yang mau Bertanya langsung Silahkan Teman-teman Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Nawaya Dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Nawaya Galaunimah Ada apa N W Seperti yang Nawaya Tau Bahwa ilmu itu Kan luas Apabila ada Seseorang Yang beribadah Namun merasa Ilmunya itu Udah cukup Sehingga tidak Mau belajar lagi Apakah termasuk Sombong dalam Beribadah Sombong Karena yang namanya Ilmu Tidaknya segitu Tidak aku berikan Ilmu manusia Kecil sedikit Semakin Semakin Banyak Kita menimba Ilmu Semakin Sadar Betapa Bodohnya Saya Semakin Banyak Ilmu Yang nempel Di otak Kita Semakin Sadar Betapa Tidak Berdayanya Saya Makanya Orang yang bilang Udah Gue tau Bener Itu maaf Nawaya Mamah Lihat Kebanyakan Orang yang Begitu Itu orang yang Baru tumben Ikut Ngaji Baru tumben Dia berhijrah Maaf Saya tidak Ngomongin mereka Tapi suruh Membuktikan Contoh Lagi ngaji Itu orang Emang Gilbabnya Sampai sini Dia ngacung Mamah Mamah Jadi ini orang Munapik Kenapa Saya bilang Mamah Kenapa Di tempat Anu Ngajarin Orang-orang Yang segini Yang rambutnya Pirang Yang segala Macem Mamah Harus tegas Jadi orang Ngablak Begitu neraka Kita Kini yang surga Istighfar Ibu Mamah Bilang Kenapa Dia baru Tumben Hijrah Maka Baju muslim Yang langsung Panjang Merasa Dia paling Hebat Terus Terang Mamah Sendiri Dulu kuliah Tahun 67 Itu Belum ada Baju muslim Belum Belum ada Belum ada Belum ada Model-model Belum Yang ada Dulu kudungan Panjang Belum ada Kudungan Gilbab Gini Belum Kalau dosenya Killer Keluarin dari Tas Sangrekin Dosenya Biasa Dipakai Itu IAIN Tahun 67 Baru Lama-lama Ada Baju Padang Baju Padang Itu Atasan Baju Kurung Itu Bertahap Tahun 90 Baru Beli Ada Jilbab Banyak Yang ngaji Kesayah Maaf Dalam tanda kutip Orang-orang Yang ingin ngaji Mama ngaji Ayo Mereka pakai Cailangan segini Baju segini Rambutnya Pirang Yuk Ngumpul Ngaji Pertama Tidak sampai 20 orang Lama-lama Enak Enggak Mama Dede Makin banyak Makin banyak 50an Dengan Pengajian Mama Tidak pernah Nyinggung Pakai Nah Wajah Enggak pernah Yang penting Mereka Ngumpul Mama Wajah Lama-lama Ya Allah Kudungan gue Masih di mobil Ada yang lama-lama Dari tas Gelarin Kudungan Masya Allah Alhamdulillah Saat itu Ngajinya seminggu Dua kali Mereka pakai Kudungan Dua kali Lama-lama Yang tangan segini Jadi segini Lebih panjang Lebih panjang Karena segini Jadi segini Ada perubahan Lama-lama Di pengajian Pada beli baju muslim Alhamdulillah Udah berapa tahun Baru mereka pada Pakai kudungan Pas ngumpul Gue doang Yang boleh pakai jilbab Otomatis Mereka pada orang-orang Berada kan Pada beli Lama-lama sadar Orang yang bilang Mama Dede sih Menapik jadi orang Harusnya Yang pakai jilbab Haram Maaf Kalau kita guru ngaji Termasuk saya Nawaya Bilang Yang pakai jilbab Orang bagus Masuk surga Yang tidak pakai jilbab Masuk neraka Saya jamin Tidak akan ada yang ngaji Amat gue Saya caranya rangkul Yuk ikut ngaji Ngaji Di pengajian Diajarkan Ini baik Ini buruk Ini halal Ini haram Ini lukuran Ini ajaran agama Lama-lama mereka simpati Buktinya Sekian tahun kemudian Berapa pakai hijab Masya Allah Ada pengajian Di rumah mereka Mereka nyumbang Anak yatim Mereka nyumbang Bagi miskin Kenapa Dengan kesabaran kita Jadi seperti itu Nawaya Tidak mungkin kita langsung Mencas mereka Haram Haram Tidak Rangkul dulu yuk Ikut ngaji Diberikan ilmu agama Ini boleh Mereka lama-lama sadar Begitu sayang Berarti Dengan ilmu yang kita punya Kita tebar Tersebut Agar orang-orang Juga bisa Jadi lebih baik Jadi ada tahapan Jadi memang untuk Melihat ibadah yang Tanpa ilmu Ataupun dengan ilmu Kita juga harus punya ilmunya Kita harus punya ilmunya Tanpa ilmu Bagaimana ngajarin orang Dan kalau kita punya ilmu Menyebarkan kepada orang Ibda binapsi Misalnya Kita pengen Jamah kita Pakai baju muslim Kita dulu dong Kita pengen Jamah kita Banyak senyum Kita dulu dong Kita pengen Anak kita Banyak ibadah Kita dulu Kita pengen Anak-anak buah kita Murid kita Banyak setekah Kita dulu Itu Nawaya Caranya Terima kasih Nawaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan instagram Mas Bedu boleh ya Dari Assalamualaikum mama Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau nanya Sah gak sholat kita Kalau kita gak tahu Arti bacaan sholat yang kita baca Apa hukumnya ya ma Terima kasih mohon dijawab Sah Selama syarat rukunnya terpenuhi Karena tidak ada rukun Kalau kita harus ngerti bacaannya Cuman Dengan Ngerti Isinya Kehusuan lebih berbeda Kayak macam Kalau kita sholat Kalau surat yang kita baca Tahu artinya Tidak sedikit Yang lagi sholat Nangis sesenggukan Misalnya bercerita tentang neraka Bercerita tentang bagaimana Ajab dari Allah Itu nangis sesenggukan Coba kalau kita di masjid Nabawi Di masjid Haram Atau di masjid mana Imam apa Gitu kan Dia menyadari Betapa besar dosa kita Jadi Kalau kita Tahu arti Dari bacaan sholat Dan saya menganjurkan Yuk Harus mengerti arti bacaan sholat Insya Allah Lebih husu Ketimbang Tidak tahu arti bacaan sholat Tapi sekali lagi Tidak menentukan Sah Tidaknya sholat Karena bukan rukun sholat Seperti itu ya Minimal Allah wakbar Mata artinya Allah maha besar Jadi saya bayangin Allah wakbar Allah maha besar Tapi jangan diganti Allah Anu agung Salah Jangan ya maha Baik Kalau gitu Nanti pertanyaan berikutnya Diajukan setelah ini ya Jamaah yang ada di rumah Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dede Terima kasih Bapak Ibu Jamaah Anda masih setia bersama kami Di rumah Mama Dede Apakah setelah Nawaya Ada lagi yang mau bertanya nih Ada Oke Silahkan berdiri Silahkan Temannya Nawaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berkenalkan ma Saya Alvi Dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Galau nih ma Ada apa Galau nih ma Masalahnya Kalau ada orang yang mau alaf nih Jadi dia paginya baru masuk Islam Terus juhurnya tuh Dia udah ikut sholat berjamaah Dengan niat ibadah Tapi karena dia baru masuk Islam Kan jadi Nggak ada imunnya gitu ya Gerakannya Bacaannya Doa-doanya gitu Itu bagaimana mas sholatnya Begini ya sayang Robet juga dimakainya Layukan Lipullohun nafsan illawus'ah Al-Baqarah 286 Jadi Sesuai dengan kemampuan Tapi Rasul mengatakan Al-Islamu Yahdimu Makanakoblahu Dengan diamu alaf Masuk agama Islam Dosa yang lu diampuni oleh Allah Cuman Maaf dalam tanah kutip Banyak orang Yang mengaku Kemarin mas teramah dimana Saya mu'alaf mah Dimaklumi gak oleh Allah Kalau surat saya begini nih Sama sisi Afi nanya Afi nanya Ibu maaf Sudah berapa lama ibu masuk Islam 38 tahun Bukan mu'alaf lagi itu maafi Mu'alaf tuh setahun dua tahun Mu'alaf Dia beradaptasi Belajar nyari ilmunya Apalagi sekarang Sudah banyak ada mu'alaf center Dan seterusnya Disitu bergabung Dibimbing mereka-mereka Oleh pembimbing mereka Nah jadi sekali lagi Jangan mengasihani diri sendiri Seakan mu'alaf Kalau juga maklum Sudah 38 tahun Nikah sama suaminya Mu'alaf itu setahun dua tahun Lah dia beradaptasi Maka walaupun dia Belum tahu ilmunya Allah maha tahu Makanya wajib Nyari ilmu itu Hukumnya wajib Afi Jadi jangan sampai Kita menyianyikan Kayak macam begini Orang yang namanya Baca Quran Kan wajib Afi Ada orang yang belajar Baca terbata-bata Dapat pahala Dapat dua Satu Dia mau baca Yang kedua Mau belajar Makanya belajar Terus-menerus Jangan berhenti Asal jangan begini Mamah Dedek bilang juga Diterima kok Solatnya Nggak usah belajar Itu yang salah Artinya apatis Sengada kemauan Eweh Kehayang Mu'al maju Celemah itu maafi Makanya harus bergerak Untuk memaju Rosul mengatakan Siapa yang hari ini Lebih buruk Daripada kemarin Rugi Siapa yang sama Rugi Siapa yang untung Yang lebih baik Daripada kemarin Yuk kita lihat Hari ini Yang hafal berapa ayat Besok nambah lagi Berapa ayat Hari ini Sama yang tahajud Berapa rakaat Dua berapa rakaat Besok tahajud Berapa rakaat Dua berapa rakaat Para mu'alap pun begitu Bahkan Afi Mama banyak lihat Ketemu dengan mu'alap Perempuan cantik banget 32 tahun Masya Allah Berdu Allah berkehendak Tidak sampai setahun Hapal Quran 30 juz Allah berkehendak Kenapa Menjadda Wajadda Keinginannya kuat Masya Allah Hidayahnya mantap Dipraktikan Dialisasikan Dengan kenyataan Ini mah yang lahir Dari keluarga muslim Sampai puluhan tahun Jangankan 30 juz Juz 30 aja Ngapal-ngapal Tiap surat Kulhu Kulia Ina Ayah kalau jadi imam Di rumahnya Kata anaknya Kebakan Coba ayah Kulhu apa kulia Kulhu apa kebakan Itu ketawa Yang ngaku Mudah-mudahan Banyak ngapal ya Iya ma Baiklah mama Mas Bedu Dan juga jamaah Tentunya Dalam beribadah Tanpa ilmu Itu seperti yang tadi Mama sampaikan Ibaratnya Kita dapat tersesat Atau bahkan Bisa menjerumuskan kita Kedalam hal yang buruk Jangan sampai Karena Mama pun Mengatakan Bahwa Kita Dianjurkan oleh Allah Untuk Menimba ilmu Dari mulai kita Masih dalam kandungan Baru dilahirkan Hingga nantinya Kita Sampai di akhir Hayat kita Karena Semakin banyaknya ilmu Semakin merunduk Lah ibaratnya Kayak tadi nih Jamaah Jadi kita Makin banyak ilmu Malah makin merasa Bahwa ilmu kita Semakin sedikit Mari kita sama-sama Memperbanyak ilmu kita Dan jangan lupa Untuk terus berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita tetap Istiqomah dalam Menuntut ilmu Agama Islam Mama Mohon didoakan Yuk Baik pemirsa Kita angkat tangan yuk Hadirkan hati kita Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengabulkan Hajat-hajat kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Sakirin Hamdan Naimin Hamdan Yuwafini Amahu Wayukapi Umazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Walakas syukru Kama yang bagi Rijalah Li wajhikal Karimi Wadimi Sultan Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Ya Allah Jadikalah kami Semua orang-orang Yang selalu Ingin Menambah Ilmu Pengetahuan kami Sadarkan kepada Kami Bahwa hidup ini Perlu ilmu Baik hidup di alam Dunia Maupun hidup di alam Akhirat Ya Allah Oleh karena itu Tanamkan Dalam darah kami Agar kami Menyadari Tentang kebutuhan ini Agar kami Menyadari tentang Kewajiban ini Karena tanpa ilmu Semuanya adalah sia-sia Tanpa ilmu Semuanya akan Menyesatkan kami Ya Allah Rasulullah Mengatakan Kalau pengen bahagia Di alam dunia Cari ilmu dunia Kalau pengen bahagia Di alam akhirat Cari ilmu akhirat Kalau pengen bahagia Di alam akhirat Cari ilmu dunia Dan akhirat Carakan kami Bahwa kami Hidup di alam dunia Untuk menyebut Hidup kami Di alam akhirat Terdaskan kami Untuk mencari ilmu dunia Dan ilmu akhirat Sehingga Kami di alam dunia bahagia Di alam akhirat pun bahagia Ya Allah Tunjukkan kepada kami Jalanmu yang lurus Terdaskan otak kami Lansarkan lidah kami Dalam kami menimai ilmu Ya Allah Kemudian kami Kami bisa mengamalkan Ilmu darimu Ilmu yang diajarkan Terdaskan otak kami Terima kasih Sama-sama mas Zara Sudah pintar bilang R Dan jangan lupa Follow Ikuti terus akun instagram kami Di At Rumah Dede Underscore TV Silahkan Kalau mau bertanya-tanya Silahkan bertanya Melalui kolom komentar Yang ada di Akun instagram tersebut Baik Sekali lagi terima kasih Jamah Insya Allah Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Tentunya Hanya di rumah Mama Dede Kami pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.